oke assalamualaikum teman teman kembali lagi dengan aira kali ini kita akan bahas lagi soal jawab kecepatan pertanyaannya murid kelas 5 sebuah sekolah SD berdarmawisata ke kota Cilacap jarak sekolah ke Cilacap adalah 300 km bis yang ditumbangi berangkat pukul 6.30 kecepatannya 75 km per jam maka perkirakan berarti perkiraannya bis tiba di kota Cilacap itu pukul berapa nah ini pukul berapa ya gimana caranya jadi kita cari sampai di Cilacap itu pukul berapa ya berarti karena disini sudah ada jaraknya kemudian ada kecepatan ada waktu berangkat nah berarti kita harus cari waktu tiba ya kan karena cari waktu berdasarkan rumus yang sudah kita pelajari bersama ada J kemudian K kemudian ada W yang dicari V rumusnya adalah karena C ada di atasnya K berarti C dibagi K jarak bagi waktu ya kok jarak bagi waktu bagi kecepatan ya kan yang dicari waktu nah ini salah ucap ini saya gak apa-apa ya dimaafkan jarak bagi kecepatan jaraknya udah tahu loh berapa jaraknya langsung saja 300 kilometer 300 kita tulisnya langsung ya satuannya gak ditulis dulu gak apa-apa ya tulis lebih bagus sebenarnya ya kilometer kemudian dibagi kecepatannya 75 kilometer per jam hasilnya berapa coba dihitung hasilnya berapa kalau 2 kali 75 itu 150 berarti kalau 4 kalinya 300 berarti 300 bagi 75 itu adalah 4 4 apa 4 jam ya kan karena yang kilometer ini sudah bisa dicoret ya nah waktunya 4 jam sekarang untuk mencari waktu tiba adalah waktu tiba waktu tiba ini kita tulis VT aja ya waktu berangkat ditambahkan ya ditambah waktu perjalanan ya kan waktu berangkatnya jam berapa berangkatnya 06 30 30 kemudian ditambah lamanya waktu berapa waktu perjalanan 4 jam berarti ditambah 0 4 ini 4 jam ya bukan jam 4 maksudnya biar pas ya ini bukan jam 4 tapi 4 jam jadi berapa ini 0 30 berarti 30 berapa disini kemudian 6 tambah 4 berapa 10 berarti kira-kira tiba di jilacap itu pukul 10 30 nah ini jawabannya ya begitu cara menjawabnya ya oke terima kasih sudah memperhatikan Assalamualaikum